Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut usai deklarasi Ganjar Pranowo pada Jumat 21 April lalu, komunikasi PDP dengan partai lainnya pun kian intens. Pihaknya, kata dia, bakal ada deklarasi partai politik lain mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024 dalam waktu dekat. Hasto menyebut usai deklarasi Ganjar pada Jumat lalu, komunikasi PDP dengan partai lainnya pun semakin membaik. Hasto pun menyatakan soal capres Ganjar hingga kini masih terus dimatangkan bersama oleh Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Ada pun penetapan Ganjar Pranowo sebagai capres PDP sejauh ini mendapat dukungan dari parpol non-parlemen Senayan yakni Hanura. Daya leverage bagi kepemimpinan yang akan datang. Nah ketika kami menjaga soliditas ini, otomatis kami juga melakukan komunikasi multi-level, multi-approach dengan para pimpinan-pimpinan partai dari partai politik yang berada di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Kecuali Nasdem yang sudah menetapkan calon presiden. Selanjutnya sudah ada pakaian PDP untuk berkuali? Ya ada, cuma kan kita tidak bisa menyebutkan. Tadi kan pertimbangan-pertimbangan dari aspek ideologis, aspek historis, kesamaan platform, dan juga tanggung jawab bagi masa depan. Karena kami bekerjasama dan PDP itu enak. Kami memberikan ruang bagi partai untuk melakukan komunikasi politik dan kemudian deklarasi. Contohnya dari Pak Baskara atau Hanura. Dan kemudian memberikan suatu hubungan, setelah memberikan hubungan kami kemudian juga komunikasi dengan pimpinan dari Hanura. Apa yang sudah disampaikan oleh Bumega, dalam uang di Indonesia, siapun, atau di dialog dengan partai lain, ini tidak memungkinkan untuk PDP ada di posisi CAOPES gitu ya, mas. Karena sudah dipesankan oleh Bumega bahwa pakaian Jepang atau Jepang atau Jepang. Ya itu kan diumumkan melalui suatu protokol partai. Agalaku Indonesia Raya, mencipta, memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, mendoakan para parawan bangsa. Dan kemudian pada hari yang juga sangat khusus, dan ternyata sudah kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, Bumega itu ternyata setiap mengumumkan CAOPES pada hari Jumat. Proklamasi 17 Agus 1945 pada hari Jumat. Sehingga itu sesuatu yang betul-betul bulat, betul-betul dengan suatu kesadaran yang penting. Bahkan Bumega mengatakan berdasarkan pertimbangan akal budi dan mata hati. Dan setelah menyerap dialog dengan seluruh para tokoh-tokoh nasional, termasuk Bapak, Presiden Jokowi, Menyerasi Peranannya, Bapak, Menyerap Aspirasi Rakyat, kemudian diambil keputusan. Sehingga kalau Bumega sudah mengambil keputusan, ini tidak akan berubah. Meskipun matahari terbit dari wajah. Mas, mas, pengumuman dari hari Jumat, hari-kari ini yang masih masuk kekuatan kita, termasuk mendalamnya juga, tapi Pak Presiden Jokowi bilang, nama-nama cawan itu semuanya kan akhir-akhir. Ada gak sih pesan dari Bumega itu, mungkin Pak Presiden ini bisa kepentingan. Ya nanti kita lihat bagaimana kehendak dari rakyat itu, karena waktu yang akan menentukan. Di luar berbagai pertimbangan-pertimbangan elektoral, aspek ideologi, historis, itu selalu ada, kami diajarkan, campur tangan dari Tuhan yang akan kuasa, Allah SWT. Mas, jadi kemarin Pak Mardiono sempat bilang nih, kalau misalnya, apa, apa, pakaian jarak-jarak masalah ini cocok nih. Kalau dari beda gue sendiri, boleh lihat. Terima kasih.